Hai sebelum di kambing ini jenengan ya dulu sapi Oh tadinya di sapi kalau ngurus sapi itu ya tahunan tahunan nunggu anaknya lama banyak lama kira-kira sudah berapa ekor yang dijual ini Pak buah sebelah enggak kak hitung Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak siapa Bapak Tukiran Bapak Tukiran untuk alamatnya ini Pak Kelurahan Belimbing Sari Kecamatan Jabung Kecamatan Jabung kambingnya makanan rumputnya orang dulu makanan rumputnya orang Pak ya diamankan dulu Pak ini kambingnya lagi makan singkong diamankan dulu sama beliau ini Iya nanti bisa kena denda Pak ya kalau nggak cepat orangnya kena denda ini seumpama pas lagi hujan ini Pak dik ya seumpama lagi hujan ya ya udah dibiarkan kambingnya sampai reda orangnya cuma cuma berteduh di bawah pohon sawit berarti tetap diangon juga tetap diangon jadi mau hujan mau enggak tetap angon tetap angon ya Iya takut kambingnya masuk angin apa gimana nggak takut ya sudah biasa kalau yang enggak tahan ya masuk angin kadang malah kalau cuacanya hujan jarang masuk angin tapi kalau lembab panas lembab tuh bisa masuk angin pergantian cuaca mungkin ya kalau pas musimnya cuaca hujan tiap hari malah aman aman ini untuk tiara kambing ini sudah berapa lama Pak ya sekitar 10 tahun lah sekitar 10 tahun ya 10 tahun awalnya berapa ekor Pak awalnya cuman ini ngurus punya orang tujuh Oh habis dua tahun dua tahun tuh saya kembalikan yang punya cuman kebagian tiga ekor awalnya gaduh nyenengan ya gaduh tujuh ekor selama berapa tahun Pak tadi dua tahun dua tahun saya kembalikan dikembalikan saat dikembalikan jenengan dapat berapa dapat tiga karena kan mati terus kena ini banjiran ini Oh ini kalau pas hujan banjir juga masuk angin tapi aku bertahan enggak saya jual-jual biarinlah nanti kan masa mau mati semua sampai sekarang ya deh contohnya kambingnya ada 70 Oh ini di sini sekarang ada tujuh puluhan ekor ya Oh jadi matinya itu pas masuk angin karena rumput enggak ada cuman ditanggul itu karena disini banjir Pak biasanya ya biasanya banjir untuk airnya sampai seberapa biasanya Pak kalau dalamnya ya seleher nih Oh satu leher satu leher satu lehernya orang dewasa apa ya satu meter lebih berarti lebih meter setengah lah jenengan sendiri kenapa lebih memilih diangon daripada di aritkan ini karena disini tuh luas lapangan untuk ngangonnya yuk untuk lokasi pakan ya luas-luas sebelum di kambing ini jenengan ya dulu sapi Oh tadinya di sapi tapi waktu tahun 92 itu kan banyak ini sapi orang bantuan pemerintah itu sapi Bali itu itu merah itu ya Alhamdulillah ya cair dulu sekarang yang ngurus kambingnya yang enak untuk biayain anak sekolah tadinya bapaknya ini disapi sapi kalau ngurus sapi itu ya tahunan tahunan nunggu anaknya lama banyak lama Oh itu makan daun singkong lagi itu Pak lagi marah nanti yang punya marah jadi ini memang harus ditungguin terus ya yang sampai pulang ditungguin terus sampai pulang sampai pulang kalau dilepas dia di marah orang bisa makan tanam nama orang Pak ya berangkatnya jam berapa Pak tengah dua setengah dua siang berangkat tangan pulangnya ya asar asar jam 4 lah tengah lima berapa jam itu Pak ya tengah dua sampai tiga jam setengah lah sekitar tiga jam empat jam ya kenyang itu Pak Alhamdulillah kalau di rumah masih dikasih pakan lagi apa enggak 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 dikasih udah cuman kita bikin api unggun aja tungsir nyamuk mau bikin pediang ya jadi kalau di rumah kambing-kambing ini memang sudah enggak makan Pak ya enggak ya cuman tiga jam setengah itulah makannya makan tiga jam setengah dengan cara diangon nah menurut jenengan nih Pak untuk kesulitannya dulu ini kita bahas jangan keuntungan Pak ya kita membahas kesulitannya untuk diangon ini kesulitannya dimana ya kalau ini kalau melahirkan di lokasi ada yang di rumah kadang malam ya juga lahir tapi kan kalau musim hujan banyak nyamuk yaitu mati kendalanya mencret dia mencret karena apa hal mencret tuh ada ini orang obat rumputnya kan diobat dimakan tuh mencret dia akhirnya sakit ya cuman kasih bat cacing lah yang file warna hijau untuk obat mencretnya Pak menggunakan apa pil pil apa mereknya Pak apa itu namanya pokoknya ya kalau di apotek apa tempat penjualan tuh obat-obatan ternak itu ya namanya obat cacing itu aja obat cacing tapi yang warnanya warnanya hijau itu yang warnanya hijau itu bisa untuk kambing mencret Pak ya dan itu susah kadang lima hari enggak kuat mati harus dipotong rata-rata untuk kematiannya karena mencret mencret sama masuk angin masuk angin cuman itu cuma itu Pak ya cuma dua itu kalau untuk masuk angin pernah ya kita selamatkan enggak Pak kita ini apa kita kasih tolak angin yang selamat ya selamat iya namanya berusaha Pak ya enggak enggak Oh bener jenengan Pak jadi kalau memang kambing yang masuk angin itu dikasih tolak angin sama air hangat yang diminumkan diminumkan nah ini jenengan dapat ilmu dari mana ini ya ya ini apa kita kok masuk angin ya udah cariin itu tol angin ada yang kasih tolak angin ada yang kasih kenyakai putih ya kayak anak itulah Oh berarti diibaratkan seperti manusia juga Pak ya tuh nanti anak ada yang sembuh ada yang enggak berarti bukan karena dikasih tahu sama orang Oh coba-coba awalnya ya walaupun coba ya semuanya terus akhirnya beliin tol angin kalau ada yang kembung perutnya kasih tol angin dibijit-bijit diurut-urut itu walaupun terkadang enggak sembuh tetapi ada juga yang sembuh ada yang enggak ada yang sembuh ya milik aja lah kalau ada milik ya masih ikut kita kalau enggak ada milik ya mati dia untuk yang mati kira-kira ada berapa kalau satu musim itu ya satu musim satu tahun itu kadang-kadang enggak kebahagiaan tinggal satu mati kena masuk angin tuh anaknya untuk anak-anaknya mati ya kita bertahanlah sampai sekarang lah Alhamdulillah iya namanya usaha tidak bisa kita prediksikan untuk penghasilannya terus Pak ya terkadang ya namanya urusan nyawa sini Pak ya dengan kambingan nyawa ini iya jadi kadang ada sakitnya juga kalau untuk penghasilannya sendiri ya Alhamdulillah lah untuk kebutuhan bulanan sama untuk ngurus anak sekolah kemarin masukin anak ke pondok ya habis 2 juta setengah ya sama kambing masuk pendaftaran untuk pendaftaran sekolah-sekolah sama Mondok Mondok jadi bisa untuk kebutuhan kebutuhan dadaan Pak yang menjual kemarin dapat 7juta jual-jual berapa ekor pak 22 ekor gandotan dapet berapa itu 7juta 7juta ubat korbanan Pak ya ya buat korban kalau orang kekahan tuh 2jutaan kalau untuk kekahan 2jutaan untuk di kambing ini sebagai usaha pokok apa usaha sampingan ini Pak ini sampingan yang pokoknya tani untuk pokoknya tani pokoknya tani nah kalau lebaran ini Pak ini lebaran susah dianggung sedih lah teman-temannya gembira jalan-jalan jalan-jalan kita sama teman habis sholat itu ya tetangga-tetangganya malah sore ya udah pergi lagi ngurus kambing sekitar 70-an lah 70-nya 70 berapa nanti saya hitung kalau lebih 70-nya saya ambil ini nggak pas ini ya paling kurang dikit lah Oh kurang dikit daripada nanti dihitung kurang malah tambah kalau saya nambahin kira-kira sudah berapa ekor yang dijual ini Pak Wah sudah nggak kehitung Oh sudah nggak kehitung enggak ya mau gimana mau kehitung tahun satu tahun 25 sampai berapa tahun ada lima tahunan ya mau nggak kehitung lupa-lupa nah ini untuk yang terakhir nyisa sekitar 70-an jadi memang khusus diangon berarti Pak ini ini terima kasih untuk waktu dan informasinya ya Pak ya saya doakan semoga semakin dilancarkan untuk usaha ternaknya jenengan amin saya izin pamit ini Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lupa nakal Pak kambingnya makan lagi